Ya terima kasih Anda masih di redaksi pagi, kebakaran besar terjadi di kawasan penginapan Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara. Sejumlah kotej hangus dilalap api dan menimbulkan kepanikan sejumlah tamu hotel. Kebakaran juga melanda ruang arsip di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan dalam peristiwa ini, empat petugas pengamanan gedung DPRD harus mendapatkan perawatan tim medis. Api berkobar hebat membakar sejumlah tempat penginapan yang berada di kawasan wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada minggu sore. Peristiwa kebakaran ini menjadi tontonan para pengunjung Ancol. Menurut keterangan saksi Isya Siahaan, api berasal dari salah satu bagian dapur tempat penginapan ini. Api yang terus membesar menyambar bangunan tempat berada di sebelahnya. Dirinya yang tengah menginap di tempat penginapan ini bersama keluarga berhasil menyelamatkan diri, namun barang-barang bawaannya habis dilalap sejago merah, lantaran tempat penginapannya juga ludes terbakar. Penginapan, kotej kita. Buntut, buntut apa maksudnya? Dapurnya. Dapur? Nah tempat penginapan ibu juga terbakar? Udah habis. Kan ini paus kan hanya 100, 200, 300 kan? Udah semua. Jadi ini tempat penginapan ya ibu? Apa namanya tadi penginapan? Kotej, kotej. Kasus ini ditangani oleh pihak MAPOLSEK Pademangan, Jakarta Utara. Peristiwa kebakaran melanda ruang arsik di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di kawasan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu Pagi. Dalam peristiwa ini, empat petugas pengamanan gedung DPRD Jawa Barat harus mendapatkan perawatan tim medis akibat sesak nafas usai menghirup asap. Kena dampaknya, Pak? Jadi ya tadi kelihatan Pak Rahman, Pak Dorang. Pak Dorang. Ada susu saya, itu di sana dua. Akibat apa sih, Pak? Kalau ini emak saya kurang tahu. Posisinya saya tadi udah pulang dari rumah, udah di rumah. Lihat di informasi katanya ada kebakaran, masih muncul lagi ke sini. Tapi yang terbakar lantai tiga, ruang arsik. Hingga kini masih belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan ruangan yang terletak di bagian timur gedung DPRD Jawa Barat tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Lagi-lagi pencurian kotak amal terjadi. Dan kali ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur dan juga di Kelaten, Jawa Tengah. Salah satu pelakunya berhasil tertangkap warga dan langsung jadi sasaran amuk masa. Sementara di Medan Sumatera Utara, usai ambil uang di ATM, seorang istri anggota TNI menjadi korban pencurian. Informasinya kami rangkum selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Seorang tersangka pelaku pencurian kotak amal masjid di daerah desa Pedung Gede, Kecamatan Belangu, Kabupaten Mojokerto, babak belur dihajar warga. Tersangka yang sempat kabur ini pun tak diberi ampun oleh warga sekitar meskipun sudah tidak ampun. Menurut keterangan petugas kepolisian, tersangka melancarkan aksinya pada minggu diri hari. Ia pun tertangkap oleh warga yang curiga terhadap isi di dalam jaket pelaku yang sebelumnya mengaku habis buang air kecil. Dari tangan tersangka, polisi menyita linggis beberapa kunci dan uang tunai hasil kejahatan senilai 800 ribu rupiah. Pencurian kotak amal juga terjadi di desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Dua orang yang sedang melakukan pencurian tertangkap CCTV masjid dengan jelas. Ditemui minggu sore, Takmir Masjid Al-Barokah Tri menjelaskan periswa pencurian kotak infak terjadi pada Sabtu pagi. Dari hasil rekaman, hanya dalam waktu singkat pelaku berhasil membobol kotak infak menggunakan tang besi. Pelaku pencurian ini sudah dilaporkan ke petugas kepolisian. Pencuri pun diperkirakan berhasil membawa uang tunai 2 juta rupiah. Pencurian uang yang disimpan di dalam jok motor terjadi di sebuah parkiran toko perabotan rumah di Medan Sumatera Utara. Pencurian ini terjadi setelah korban yang berusaha mengambil uang tunai sebesar 5 juta rupiah di sebuah ATM dekat dari lokasi. Korban baru tersadar jika dompetnya raib saat akan mengambil dompet yang ada di dalam jok motor untuk melakukan pembayaran. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga sudah mengikuti korban sejak berada di mesin ATM. Kini kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Helvetia Medan. Tim Liputan CNN Indonesia Menang cuan연 selesan 10 juta dan penanggungan berbotan atau menjump sembunyi bergaya bahwa kecadilan wellca.